Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Musdalifah di informasi Musabah Qatilawatil Pur'an Provinsi Riau tahun 2017 Hari ini hari kelima pelaksanaan Musabah Qatilawatil Pur'an Provinsi Riau ke-36 tahun 2017 di Kota Dumai Panitia daerah mulai melakukan persiapan penutupan yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam 16 Desember 2017 Ketua 3 Bidang Musabah Qatilawatil Pur'an Provinsi Riau ke-36 tahun 2017 Haji Syafwan, Jumat 15 Desember 2017 usai rapat persiapan penutupan mengatakan persiapan penutupan telah dilakukan seiring dengan selesainya berbagai lomba di gelar kecuali Kiraat Sobaah dan Tilawa Dewasa yang akan final pada Jumat malam Musabah Qatilawatil Pur'an 3 Provinsi Riau yang ke-36 yang laksanakan Kota Dumai Alhamdulillah sampai hari ini sudah berjalan 5 hari dan lancar semua kegiatan dan semua cabang-cabang telah dilompakan sampai hari ini sudah selesai tinggal lagi nanti malam final Kiraat Sobaah dan final dewasa yang nanti malam dan malam besok dia akan ditutup insya Allah oleh Bapak Kabupaten Riau persiapan-persiapan yang lakukan oleh Mertia sudah dua kali melakukan rapat teknis tentang penutupan dan juga pemerintah Kota Dumai mengucapkan terima kasih kepada yang pertama sekali kepada Dewan Hakim Amir Hakim yang telah hadir ikut berpertipasi dalam pelaksanaan Pesan Pakoh kemudian yang kedua kanur Ketiri Agama Pur'u selaku instansi teknis bahwa pelaksanaan Pesan Pakoh dianggap tahun ini oleh perintah Kota Dumai yang telah sukses dan kami juga kepada pihak yang instansi yang terkait mengucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan ke depannya tentu kita evaluasi memperbaiki tingkat provinsi di masa yang akan datang maka oleh seitu kami silahkan ke Tuan Rumah kiranya minta maaf kepada para peliput kepada rakan-rakan Pes yang telah meliput kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan ini nanti ke depannya itu terjadi kesalahan disantasi dikurangkan disantasi ini akan ke provinsi sebagai bahan perbandingan Musabakoh tingkat provinsi di masa-masa yang akan datang sementara itu anggota bidang Musabakoh yang juga kasih Bimas Islam Kemenak Dumai Sudarianto mengungkapkan untuk prestasi Kapila Dumai tahun ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dari tahun sebelumnya namun demikian ia tetap berharap agar Kapila Dumai bisa memberi hasil yang terbaik dibanding tahun 2016 yang berada pada peringkat 6 Kami dari Kapila MTK Kota Dumai mengikuti di tingkat provinsi Riau ini sangat berbangga sekalilah meskipun dari 55 peserta kami yang ikut tampil Alhamdulillah 5 dari peserta kami ikut final Insya Allah ada beberapa dari peserta kami yang juara satu dan meskipun kami pada tahun ini kalah tapi yang akan datang Insya Allah kami tetap akan berjuang bagaimana dari Dumai ini bisa meraih prestasi ya mungkin kalau pada tahun ini kami tidak bisa mentargetkan sebagai juara umum tapi Insya Allah ke depan kami tetap berusaha bagaimana Dumai ini menjadi yang terbaik di dalam event MTK Tikat Provinsi Riau tapi kami sudah berjuang dengan maksimal untuk membina peserta-peserta kami dan melatangkan pelatih baik dari lokal sampai pelatih dari tingkat Provinsi Riau tetapi yang namanya perjuangan pasti tidak selamanya meraih kesuksesan pasti ada yang belum berhasil oleh karena itu keberhasilan kegagalan mungkin yang kami alami sekarang ini bukan berarti merupakan kegagalan tapi merupakan kesuksesan yang tertunda kadangkali itu tambahan dari saya sebagai kasih BIMAS Islam Kementerian Agama Kota Rumai yang juga membidangi atau melanggar masalah MTK ini secara teknis dan juga terima kasih kepada pemerintah Komisi Riau Bapak Gubernur Bapak Wali Kota dan juga terima kasih sekali kepada Pak Kepala Kantor Agama Kota Rumai yang mana di dalam kegiatan MTK ini turun langsung untuk mensukseskan MTK tingkat Provinsi Riau ini sekali lagi terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Dan kian informasi Musabak Patilawati Al-Quran Provinsi Riau ke-36 tahun 2017 untuk hari ini Saya Musdalifah dan rekan saya Joni Sudiana Dinamis TV dari Kota Dumai melaporkan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih